Intro Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Selamat pagi Perkenalkan saya Erunusya Fitri Perawat yang kebertugas dari pukul 7 hingga 12 siang Baiklah Ibu Boleh saya tahu yang ada tanggal lahirnya Nama saya Teresya Navita 21 November 2002 Baik benar Ibu ya dengan Ibu Tara ya Baiklah Ibu Disini saya akan melakukan pemeriksaan fisik Sistem 3 tip Yang bertujuan untuk melihat organ Ibu Apakah bermasalah atau tidak Dan waktu yang diperlukan sekitar 5-5 10 menit Apakah Ibu bersedia Ibu? Bersedia Baiklah izinkan saya menyiapkan alat dan bahannya ya Ibu ya Iya Disini karena pasiennya adalah perempuan Maka saya akan menggunakan pitas bayi acuan ya Ibu ya Lalu disini privasi pasien telah terjaga Izinkan saya untuk membuka bajunya Ibu ya Permisi Ibu Disini kita akan menarik garis lurus secara vertikal Kemudian kita juga menarik garis lurus secara horizontal Ini kita dapat mengetahui Kuadran kanan atas yang ditandai dengan RUQ Kemudian kuadran kiri atas yang ditandai dengan LUQ Kemudian ada kuadran kanan bawah yang ditandai oleh RLQ Kemudian yang terakhir ada sisi kuadran kiri bawah yang ditandai dengan LLQ Setelah dilakukannya pemeriksaan inspeksi Kita dapat mengetahui bahwa warna kulit normal Kemudian kesimetrisan perut juga normal Dan tidak ada benjolan ketika Ibu bernafas Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi Pemeriksaan auskultasi dilakukan sebelum pemeriksaan perkusi dan palpasi Pemeriksaan auskultasi ini dilakukan menggunakan bantuan stetoskop Yang fungsi stetoskop sendiri adalah untuk mengetahui bising usus Bising usus yang normal itu berkisar antara 5 sampai dengan 35 kali per menit Dan jangan lupa untuk menggunakan alat mengukur waktu seperti jam tangan Baiklah langsung saja kita mulai Kita mulai dengan kuadran kanan atas Baiklah Ibu silahkan tarik nafas dengan relaks ya Ibu ya Lakukan hal yang sama untuk memeriksa kuadran kiri atas Kanan bawah dan kiri bawah Selanjutnya saya akan memeriksa bagian atas pusar Untuk mengetahui apakah ada birch atau tidak Baiklah Ibu tarik nafas ya Ibu ya Setelah kita melakukan pemeriksaan auskultasi Dapat kita simpulkan bahwa pasien dalam keadaan yang normal Selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi Kita mulai dari kuadran kanan atas Berikutnya Ibu Sari kata sih Ibu Dengan usaha kelahan perlahan ya Ibu ya Selanjutnya kuadran kiri atas Bagaimana Ibu? Sampai ketat atau tidak Ibu? Tidak Dilanjutkan dengan kuadran kanan bawah Dan kuadran kiri bawah Setelah dilakukan pemeriksaan perkusi Dapat kita ketahui bahwa pasien dalam keadaan yang normal Dan selanjutnya adalah pemeriksaan kompasi Baik Ibu tarik nafas ya Ibu Dan hembuskan secara perlahan ya Ibu ya Maaf ya Ibu ya Dimulai dari kuadran kanan atas Kemudian kiri atas Kanan bawah Dan kiri bawah Bagaimana Ibu? Apakah ada rasa sakit Ibu? Tidak Baiklah Kita melakukan pemeriksaan Pemeriksaan kompasi Dan paling ketahui bahwa keadaan kasihan dalam keadaan yang normal Baiklah Ibu Saya telah selesai melakukan pemeriksaannya Ibu ya Bagaimana keadaannya Ibu? Perasaannya Ibu? Lumayan enak Baiklah Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak Baiklah saya mohon kamit ya Ibu ya Termisi Ibu Sampai jumpa 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 Terima kasih.